Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mega Pro Ganti Gear Depan belakang Punya GL Newtack Karena Motor ini sudah pakai Roda Ring 17 Terus bannya juga Agak kecil ya Tadi gak terlalu besar Yang belakang 90-80-17 Untuk yang depan Sama ukurannya Motor mesinnya standar Tadi gak ada rombakan sama sekali ya Kendalanya motor ini Ngedwell Atau nafas kurang panjang Untuk naik bukit Atau tebing itu enak Kalau diajak naik ke gunung itu enak Tapi kalau dibuat Traceran ya Apo track datar Itu Tenaga itu sudah ngedwell banget Jadi motor itu ngereng aja Nah standarnya 46 Standarnya ya Ini tadi beli Keliru Belikan yang merek kayak gini Keliru lah ini Kelirunya Gear belakangnya 46 tetap Akhirnya Dibelikan yang belakang Jadi Dibelikan terpisah ini Yang 41 Seperti kawan-kawan Kalau beli Cari yang GL Mac New Tech Bukan GL Pro New Tech Nah ini kan punya GL Pro New Tech Mega Pro Ini kan percuma Sama saja kan Kayak aslinya ya Nah ini Saya ganti 41 Biar nafasnya Agak panjang Untuk boss Gearnya cek dulu Sekalian Ini gak ada yang Ocelak Cuman ini Sudah masuk ke dalam Menjorok Tapi gak popo Pokoknya sepenting Isok nahan Dati gak sampai kocak Oke Ini yang jadi masalah Jika kancingnya Tak pasang Pasang Jika kancingnya Tak pasang Ini kayak gini ya Nah otomatis Gear ini Kocak Kayak gini Kayak gini Tapi ke depan Belakangnya Enggak Soalnya Boss Gearnya Masih oke Nah Masih ada Kocak kan Seandainya Nanti dipasang Itu Bakal kayak gini Oleng Untuk mengatasinya Gampang Banget Hasilnya Cuman Kawan-kawan Harus Beli Kancingan Ini Seng besar Melebihi Tepuk Diameter Nah Geometri Lebih besar Ini Nanti masuk Kesini Ya kan Masuk Kesini Terus Habis itu Kancingan Tapi Saman silang Dati Kancingan Disini Disini Jadi Ini Kalau Boss Gear Kala Itu Gear Belakang Itu Akan Maju Mundur Atau Sepeleng Atau Ada Jedah Itu Biasanya Kalau Boss Gear Kalah Tapi Kalau Ini Yang Kalah Rumahnya Ya Kalau Menurut Saya Ini Rumahnya Sudah Bergeser Itu Ya Ini Cara Mengatasinya Pake Kancingan Kalau Kalahnya Ke Kanan Ke Kiri Gini Berarti Rumahnya Yang Kalah Jadi Bukan Masalah Pada Boss Gear Biasanya Cari Diameternya Agak Besar Terserah Mau Pake Ring Biasa Yang Penting Ini Sudah Bisa Masuk Nah Ini Biasanya Yang Kala Itu Rumah Kancingan Ini Sudah Melebar Biasanya Kayak Gitu Kalau Ini Keliatannya Yang Kala Itu Rumah Yang Sebelah Dalam Oke Ini Tak Pasang Dulu Nanti Saya Perlihatkan Untuk Hasilnya Apakah Masih Bisa Mumpul Oke Lepas Terserah Oke Walau diganti Gear belakang yang agak kecil 41 itu pun Motor masih agak ngangkat dikit Jadi waktu start juga Lebih enak Tapi memang motor ini pakai Kampas kopling KL100 Sudah pakai kampas kopling Cuman pernya masih standar Ini tadi cuman penggantian pada gear Gear belakang Dikecilin dikit Karena ring Dari roda depan belakang itu Sudah diganti ya Jadi kalau seandainya Apa namanya Roda Bagian roda Yang ring 18 diganti 17 itu Itu yang pasti Kawan-kawan harus Ganti gear juga ya Yang bagian belakang Itu dikecilin dikit Biar gak ketul Atau biar gak ngempos Biar agak panjang Jadi kalau pakai gear besar Itu terlalu pendek-pendek Oke Kawan-kawan bisa lakukan sendiri di rumah Kalau kayak gini ya Kalau ganti gear rante ya Itu memang harus satu set ya Itu lebih baik Karena kalau kita ganti satu saja itu Satu baru satu lainnya Kayak rantenya masih lama itu Biasanya itu Enggak lama ya Atau enggak mapan Sama gearnya yang pasti ya Nah Nah Biasanya itu Kalau diginiin itu kendor Jadi kalau Seandainya ganti baru semua Yaudah Mending kawan-kawan Beli yang BL Newtack ya Nah ini sudah Enggak oblak ya Sudah enggak oblak Nafas juga Ini panjang Biasanya itu 5 4 ke 5 itu sudah Ngeworeng banget ya Motor Tapi ini sudah enggak Tadi 5 sudah Agak ngisi lah Meskipun enggak kayak Motor yang sudah Di stroke up ya Tapi lumayan lah Kalau untuk standard lah Oke Itu saja video kali ini dari saya Itu masih ada garapan Mega Pro lagi Terima kasih Sudah menonton sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh